Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Juz yang pertama Sokhifat atau alaman 275 Dengan tema yaitu menikmati hidup Atau menikmati hidup kita atau menikmati hidup Bismillahirrahmanirrahim Wanabdillah bin Umar radiyallahu anhuma Ani Nabi SAW Kala Yastami'una yaumal qiyamati Fayukalu aina fukurau hadil ummati Kala fayukalu lahu Mada amiltum Fayakulu Mada amiltum Fayakuluna Rabbana Ubtulina fasobarna Fawallayna al-amwala Fawallayta al-amwala Wasultana khairana Fayakulu Allahu Azza Fayakulu Allahu Azza wa Jalla Sodaktum Kala Fayadakhuluna al-jannata qabla nasi Wayabka syidatul khisabi Ala dawil amwali wa sultani Kalu fayna al-mu'minuna yaum aydin Kala yudu'ulahum karasyun wa min nurin Wayudallalu alihim al-ghamamu Yakunu dalikal yaumu akswara Akswara al-mu'minina Min saatin Min saatin Min naharin Rawahu ato baroni Wa bin ukhibban Artinya adalah khatir yang sumbernya Dari Abdullah bin Umar Radhiullah al-humar Dari Nabi Muhammad Hadis dari Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad berkata Pada hari kiamat Para manusia berkumpul Kemudian Diucapkan kepada mereka Dimana orang-orang yang fakir Atau orang yang kurang Orang-orang yang kurang Umatku dimana Umat ini dimana umat ini Adalah umat yang kurang Atau Umat yang kurang Orang umat-umat yang pada kurang Pada dimana Kemudian Kemudian Diucapkan kepada mereka Umat-umat yang kurang Atau orang-orang yang dalam keadaan kekurangan Apa yang kamu ketahui Apa yang kamu yakini Atau kamu ketahui Kemudian mereka Orang-orang yang kurang Kemudian mengucapkan Kami semua adalah orang yang sabar Ketika kami dicoba Dalam keadaan kurang Dan kami semua Dan kamu semua Ya Allah Adalah Adalah menguasakan harta-harta Dan kekuasaan Selain kami Kemudian Allah SWT Berkata kepada mereka Benar kamu semua Kamu adalah orang yang kurang Tetapi kamu adalah orang yang sabar Kamu adalah orang yang kurang Dan aku tidak menguasakan Kepadamu harta Dan kekuasaan Kepadamu Kemudian Kemudian Nabi Muhammad Kemudian Allah SWT Kemudian berkata Faya tukhulunal jannata Mereka orang-orang yang kurang Dalam keadaan sabar Yang telah Kami coba di dunia Dalam keadaan sabar Mereka semua adalah orang Yang masuk surga Sebelum manusia Orang-orang yang masuk surga Sebelum manusia Adalah orang-orang Dalam keadaan kurang Kemudian Dalam keadaan sabar Kemudian yang lain Adalah orang yang mempunyai Mempunyai harta Mempunyai Kewasaan Tersisa mereka adalah Orang yang berat Kisapnya Orang yang berat Kisapnya Adalah orang yang Mempunyai harta Dan mempunyai Kekuasaan Orang yang mempunyai Harta dan mempunyai Kekuasaan Adalah orang Yang berat kisapnya Karena dengan harta mereka semua bisa lupa Karena dengan kekuasaan mereka semua bisa lupa Maka orang yang punya harta atau orang yang mempunyai kekuasaan Ini adalah orang yang sangat berat Sangat berat kisapnya pada hari kiamat Kemudian mereka berkata Dimana orang-orang pada hari ini Yaitu orang-orang yang mempunyai harta yang banyak dan kekuasaan Kemudian Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berkata Mereka semua adalah Mereka semua adalah Diletakkan bagi mereka adalah Kursi-kursi yang berubah cahaya Dan yaitu mereka adalah orang yang dilindungi Atau dibayungi Pada hari ini Adalah hari yang paling terbatas Atau paling singkat atas orang mu'min Atas umat orang mu'min Dari satu jam Dibanding dengan satu hari Satu jam dibanding dengan satu hari Ini adalah bagi mereka adalah Bagi mereka adalah hari yang sangat singkat bagi orang-orang mu'min Maka para pemirisan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Disini ada dua kesimpulan Yang pertama adalah Orang-orang yang fakir Orang yang kurang Dalam keadaan sabar Maka mereka semua adalah Orang yang cepat kisapnya Sebaliknya Orang yang kaya Orang yang mempunyai kekuasaan Dimana tidak menggunakan kayaan dengan baik Atau tidak menggunakan kekuasaan dengan sebaik-baiknya Dengan amanah Maka kisapnya adalah kisap yang paling berat Kisapnya adalah kisap yang sangat berat Karena mereka adalah Menyalahgunakan harta Karena mereka adalah menyalahgunakan kekuasaan Karena dengan harta mereka semakin jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan kekuasaan mereka bisa semakin jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah besok di hari kiamat Kisapnya adalah kisap yang paling berat Kita semua ini Yang penting Kalau kita semua bisa meraih dua-duanya Yang penting kita semua Adalah bisa bertakwa Bersabar Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di saat kita ini dicoba menjadi orang yang kurang Kita bisa bersabar Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya kita semua di saat Kita semua adalah orang yang kaya Atau kita semua adalah orang yang mempunyai kekuasaan Maka kita harus waspada diri Untuk dengan kekuasaan dan dengan harta itu Untuk bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena semua yang kita raih Atau yang belum kita raih Itu adalah amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala Harta adalah amanat Kekayaan adalah amanat dari Allah Harta amanat dari Allah Kemudian aset adalah amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita bisa menggunakan aset Atau kekuasaan atau harta Atau kekurangan Pada diri kita masing-masing Untuk bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita harus mewas diri Di saat kita ini adalah diberi kelebihan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa mewas diri Janganlah menjadi orang-orang yang jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Sa'id bin Amirin radhiallahu anhu Anan Nabi salallahu alaihi salam Inna fuqara al-muslimina Yuzaffuna kama tuzaful hamamu Fayaquallahum kifu'lil khisabi Fayaquluna wallahi matarakna syai'an Nuhasabu Fayaqulullahu azza wa jalla Saudaku abdi Fayaqulunul jannata Qoblal nasih Bisa ba'ina aman Rawahu ato baroni Wabdi khibban Hati yang sumbernya dari Sa'id bin Amir radhiallahu anhu Dari Nabi Muhammad salallahu alaihi salam Nabi bersabda Sesungguhnya Orang-orang fakir Orang-orang yang kurang Orang-orang muslim yang kurang Mereka semua adalah Yaitu mereka semua adalah Orang-orang yang diberi penghormatan Atau diberi tahniah Atau ucapan atau penghormatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diucapkan bagi mereka Allah mengucapkan kepada mereka Atau diucapkan bagi mereka Orang-orang yang fakir Orang-orang yang muslim Qifulil khisabi Bangunlah kamu semua Untuk bisa dikhisab Kemudian mereka semua berkata Wallahi ma tarakna syai'an nuhasabu Ya Allah demi Allah Kami tidak meninggalkan sesuatu Untuk kami dikhisab Ya Allah kami ini Itu orang yang tidak punya harta Ya Allah kami ini adalah serba kekurangan Ya Allah harta kami ini adalah sedikit Harta kami adalah bukan berlebihan Ya Allah Kami tidak meninggalkan sesuatu untuk dikhisab Ya Allah Karena kami termasuk orang-orang yang bisa taqwa kepadamu Ya Allah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mengucap kepada mereka Betul hambaku adalah betul Hambaku ini adalah hamba yang bisa taqwa Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak punya apa-apa Yang tidak punya harta yang banyak Yang tidak punya kuasaan yang besar Tetapi dia adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang jujur Hambaku ini adalah hamba yang jujur Hambaku ini benar Kemudian mereka adalah orang-orang yang masuk surga Ya terpaut dengan manusia secara umum 70 tahun Subhanallah Lebih masuk surga Orang yang kurang Orang yang fakir Orang yang sabar Orang yang dalam keadaan pas-pasan Yang bisa taqwa Bisa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masuk surga lebih dahulu 70 tahun dari orang-orang yang punya harta Subhanallah Maka disini Maka bersyukurlah kita yang punya harta Bersyukurlah kita yang kurang harta Orang yang punya kita semua yang punya harta Harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita semua yang kurang harta Pun harus bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kita semua ini adalah orang yang kurang harta Maka berbahagialah kita semua yang kurang hartanya Yang tidak punya kelebihan apa-apa Yang hanya pas-pasan Yang tidak menjadi orang yang kaya Orang yang milioner Orang yang serba lebih Bagilah Besok kelah di akhirat Terlalu masuk surga 70 tahun Dibanding orang-orang yang punya harta Maka kuncinya disini adalah Kita semua Supaya kita semua Adalah bisa menjadi bahagia Taqwa al-ilahi Taqwa al-ilahi Madarukul lisa'adadin Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kunci setiap kebahagiaan Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kunci setiap kita semua Bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah kita semua Bisa meraih surganya Allah Meraih ridunya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Semoga bermanfaat untuk antem semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh